Selanjutnya sederhana kita lihat berita soal fenomena tanah ambles yang menyebabkan lubang besar kembali terjadi di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta. Muncullah lubang berdiameter lebih dari 3 meter itu terjadi di atas lahan persawahan di mana setelah hujan deras dalam beberapa hari terakhir. Tanah ambles hingga membuat lubang yang besar atau sering disebut fenomena singhol terjadi di area persawahan milik warga tipa dukuhan unik. Kalurahan Melikan, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Ada dua temuan tanah ambles berlubang besar di lokasi yang sama dengan jarak sekitar 10 meter dari lokasi pertama. Menurut pemerintah setempat sebelum kemunculan tanah ambles berlubang besar ini terjadi hujan deras dalam beberapa hari terakhir di wilayah Kapanewon Rongkop. Namun selang satu hari usai hujan deras terbentuklah dua tanah ambles berlubang besar dengan diameter mencapai 3 meter dan kedalaman 5 meter. Untuk tanah ini merupakan tanah khas desa yang kebetulan juga merupakan tanah pengarmarem bagi Pak Dukuh, mantan Dukuh Mucing. Kemudian untuk sementara ini sudah dipasang polis lain dari Polsek Rongkop dan juga kemarin juga sudah ada survei dari BBBD Kabupaten Gunung Kidul yang himbuannya untuk sementara, untuk Pak Supanto selaku penggarap tanah ini untuk berhati-hati dalam mengerjakan pertanian di lokasi ini terutama di area lubang untuk menjaga jarak kurang lebih 10 meter dari lubang untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemunculan lubang besar di wilayah ini bukan pertama kalinya terjadi. Fenomena alam serupa juga pernah terjadi beberapa tahun yang lalu saat musim penghujan. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, petugas kepolisian telah memasang garis polisi di sekitar area amblesnya tanah. Hal ini dilakukan karena tanah di bagian bawah semakin membesar karena tergerus air. Petugas juga mengimbau agar pemilik tanah lebih berhati-hati saat menggarap tanahnya. Ahmadi, Kompas TV, Gunung Kidul, Yogyakarta